Rilis akhir tahun Badan Narkotika Nasional Kalimantan Tengah menyatakan, tiga daerah di Kalimantan Tengah, yakni Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, menjadi target bandar besar untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Data dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah mencatat setidaknya ada 19.004 warga yang sudah menjadi pecandu narkoba jenis sabu-sabu. Sampai dengan 22 Desember 2020, BNNP setempat sudah menyita 5.716 gram sabu-sabu, 400.000 butir obat keras, dan 25,88 gram tembakau gorilla dari 25 tersangka. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Edi Swasono mengatakan, jumlah barang bukti sabu-sabu yang disita di 2020 ini menurun dari 2019 yang lalu, yang mencapai 7.884 gram. Edi Swasono menambahkan, karena penggunanya cukup banyak dan mereka berani membeli dengan harga yang tinggi, maka saat ini peredaran sabu-sabu sudah masuk kawasan perkebunan kelapa sawit, yang tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Banyak ada tiga wilayah yang paling tinggi adalah mulai dari kota Walingan Barat, kota Walingan Timur, terus kemudian Palangkarya sendiri ini ada rating yang terbesar, sangat besar sekali, baik masalah penyalahgunaan termasuk peredaran gelapnya. Tahun depan kami juga sudah bekerjasama dengan Viakumham, dan kita sudah membentuk macam paspos atau satuan dukas. Sehingga nanti manakala dalam proses pengunggapan itu ada melibatkan dari oknum-oknum dari lapas atau yang dikendalikan dari lapas, dalam waktu yang segera kita akan mencoba melepas sekat-sekat birokrasi. Untuk menekan adanya pengendali peredaran narkoba oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan, BNNP Kalimantan Tengah akan terus berkoordinasi dengan pihak lapas. Supaya sekat-sekat birokrasi yang memperlambat penindakan bisa diatasi, sehingga pengungkapan kasus bisa berjalan dengan baik dan cepat. Dari Palangkarya, Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan.